assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk mencoba modul step-down SZBK07 awalnya ini juga saya tidak tahu rupanya modulnya ini ini sudah saya coba bisa kalian lihat videonya di deskripsi modul step-down ini bisa digunakan sebagai apa saja misalkan PSU dengan spesifikasi 20 ampere 300 Watt ini akan saya terangkan karena masih banyak yang tanya jadi maksudnya spesifikasi ini kita bisa melihat ada dua bisa kita lihat di arus maksimumnya bisa kita lihat di daya maksimumnya dan rumus daya seperti kalian tahu daya sama dengan tegangan kali I jadi bila output kalian set modul ini di 5 volt maka arus maksimum secara rumus Watt kita hitung saja daya dibagi tegangan ini didapat sekitar 60 ampere bila kita mendapatkan besar dari 60 ampere jadi yang kita gunakan 20 ampere jadi bila kalian menggunakan tegangan output 5 volt maka arus maksimum sekitar 5 dikali 20 atau 100 Watt paham ya bro kemudian bila output kita set 20 volt kita hitung harusnya arus maksimum ini didapat 300 dibagi 20 ini sekitar 6 15 ampere jadi bila kalian menggunakan output 20 volt arus maksimum hanya 15 ampere jadi tidak melebihi dari 300 Watt paham ya Bro tapi dari pengalaman bila kalian hitung maksimum seperti ini kalian membutuhkan kipas atau pendingin jadi yang sudah saya coba dengan modul ini bila kalian menggunakan tanpa kipas jadi kalian gunakan maksimum 10 ampere dan dayanya sekitar 150 Watt jadi gunakan separuhnya aja karena memang masih percobaan karena ini akan saya gunakan sehari-hari jadi saya masih percobaan jadi saya pasang sensor suhu dan NTC nya saya paralel itu sebabnya kenapa pada suhu ruang terbaca 51 derajat celcius jadi ini saya hanya mencoba saja kenaikan yang akan saya gunakan apakah perlu kipas atau tidak seperti ini saya paralel mungkin kalian bingung saya terangkan sedikit jadi NTC oke bila diparalel karena NTC ini 10k bila dua diparalel seperti ini menjadi 5k dan 5k pada meter pembacaan suhu terbaca sekitar 50 derajat paham ya Bro oke kemudian yang masih ditanya masalah ini pengaturan arus jadi sebetulnya CC itu bukan untuk semua modul bukannya arus konsan tapi arus maksimum oke saya coba saja saya menggunakan switching 12 volt saja ini inputnya saya nyalakan kemudian kemudian bebannya saya balap saja ini akan saya set paling kecil dahulu agar kalian memahami jadi CC nya saya set paling kecil saya coba ini sudah paling kecil jadi modul ini yang kalian bisa atur paling sedikit yang bisa kita set paling sedikit paling kecil sekitar 680 mA jadi bila kita ingin mencet di bawah 680 mA modul ini tidak bisa oke ini sudah saya paling kecil kalian lihat saya beli beban bila di bawah 680 mA masih normal nyalahnya saya tambah beban kalian lihat tegangan outputnya dia langsung drop bila arusnya kurang paham ya bro kemudian agar outputnya 10 volt kembali besar arus saya perbesar jadi ini sebetulnya sebagai pembatas arus bukan arus konstan oke saya perbesar sampai tegangannya 10 oke kita naikkan lagi saya coba masih bisa saya naikkan mulai drop saya naikkan mulai drop saya naikkan tambah drop saya naikkan tambah drop agar tidak drop besar arusnya kita naikkan sebetulnya bukan besar arus tapi settingan arusnya saya naikkan sampai mendekati 10 ya ini sekitar 4 ampere ini mantap bro walaupun 4 ampere saya coba saja ini saya diamkan dahulu oke bro setelah 1 jam ini kalian lihat suhunya tidak naik seberapa ingat ini saya paralel ini juga bila dipegang tidak ada yang hangat mantap paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih